Semangat pagi, jumpa kembali bersama Warina. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi cara pembuatan dan pemanfaatan rentang nama atau name range pada Google Sheet. Pertama-tama kita buka spreadsheet yang telah saya siapkan. Kemudian saya akan menambahkan sheet baru dan mengganti dengan nama tugas 5. Nah, di tugas 5, saya akan membuat 3 name range dengan nama uang masuk, uang keluar, dan saldo. Nah, biasanya untuk penghitungan jumlah uang masuk ataupun uang keluar, biasanya menggunakan sama dengan. Kemudian klik sum, kembali lagi ke tugas keempat. Kita akan blok semua jenis transaksi penerimaan. Dari awal sampai akhir, kita akan blok. Setelah seluruhnya di blok, kita kembali lagi ke tugas 5 dan enter. Untuk uang keluar juga kita lakukan hal yang sama, klik sama dengan, kemudian sum, kembali lagi ke tugas 4 dan blok seluruh pengeluaran yang ada. Setelah di blok semuanya, kita kembali lagi ke tugas 5, kemudian enter untuk saldo dengan cara mengurangkan uang masuk, dikurangkan uang keluar. Nah, pada kesempatan ini, di tugas 5 ini, saya akan menghitung uang masuk, uang keluar dengan menggunakan rentang nama. Mari kita lihat, di tugas 4, kita akan berikan rentang nama di kolom penerimaan atau debit atau uang masuk. Kita blok seluruhnya, setelah itu kita klik kanan, tetapkan rentang bernama debit. Selesai. Untuk kolom pengeluaran atau kredit, kita lakukan hal yang sama, kita blok seluruh pengeluaran atau kredit tadi, kemudian klik kanan, Tetapkan rentang bernama kredit. Selesai. Dan untuk saldo, kita langsung tetapkan rentang bernama saldo. Ya, selesai. Lanjut, kita buka ke tugas 5. Nah, di sini sudah muncul rentang bernama debit kredit saldo. Untuk mengetahui uang masuk, kita tidak perlu blok semua jenis pemasukan, tapi kita cukup melakukan dengan sama dengan. Kemudian klik sum, selanjutnya kita panggil aja namanya dengan debit. Kita enter. Nah, akan muncul nilai yang sama. Kemudian untuk uang keluar, kita lakukan hal yang sama, sama dengan klik sum, kemudian kita panggil namanya dengan kredit. Kita enter, akan muncul yang sama. Demikian juga yang saldo. Kita panggil rentang namanya saldo. Maka akan muncul nilai yang sama. Nah, ini adalah cara penggunaan dan pemanfaatan nama ring. Nah, mari kita lihat di kolom rentang bernama, ini di kolom debit. Kita bisa lihat di akhir dari penerimaan yang kita input tadi, ini adalah terakhir adalah di D79. D79 artinya, pemasukan di baris 79 itu adalah transaksi terakhir. Jika kita melakukan transaksi kembali pada baris-baris berikutnya, 80 dan seterusnya, maka nanti di uang masuk tidak akan bertambah. Karena ini rentangnya hanya sampai di baris 79. Jika kita ingin menambahkan transaksi di baris berikutnya, maka 79 ini bisa dihilangkan. Bisa diganti dengan baris berapa yang Anda inginkan. Demikian juga di kreditnya. Atau kalau Anda tidak mau repot, angka 79 ini kita lepaskan, maka bisa sampai ke seribu. Tapi ini saya tidak akan mengganti. Tidak akan mengganti. Jadi nanti kalau misalnya D, kemudian kita lepaskan 79-nya, maka akan sampai batas terakhir dari baris yang ada di sheet ini. Demikian tadi pembuatan dan pemanfaatan rentang nama pada Google Sheet. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.